Sangat pekerja keras, ambisius, bertanggung jawab, berintegritas, dan bisa dipercaya. Katanya ini adalah karakteristik teman-teman yang punya placement Saturn di Capricorn di Bridge Chart-nya. Benar gak sih? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang Astrologi dengan Lesion Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang Astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune! Jangan lupa untuk subscribe, dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini, atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Lesion Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Rulernya Capricorn itu adalah Saturn. Sebutlah kalian itu kembali pulang, atau mendapatkan... Aku akan anggap placement ini sebagai extra protection sebetulnya, di mana kamu kembali pulang ke pangkuan papa Saturn, yang melindungi kamu atau menjaga kamu supaya kamu tidak salah langkah dalam hidup. Teman-teman yang punya placement Saturn di Capricorn itu sangat-sangat ambisius, cenderung tidak neko-neko, lebih tradisional, sabar, gigih, dan bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, teliti, tekun, dan disiplin, entah dalam segala hal terkait hidup, atau terkait karir, serta hubungan dengan keluarga. Walaupun, walaupun sangat mungkin, terlebih ketika sebelum kamu masuki fase Saturn return yang pertama ya, sebelum umur 27 atau umur 28 sampai 32 tahun, kamu merasakan banyak banget hambatan rintangan atau block juice, yang buat kamu seakan apa-apa ketahan, apa-apa ketunda, jadi kamu nggak bisa ngapain-ngapain terlalu banyak larangan atau terlalu banyak peraturan dari semesta, atau bahkan terlalu banyak larangan dan peraturan dari sosok ayahmu sendiri. Terlebih bisa jadi peraturan atau larangan yang menghambat kamu untuk menginstresikan diri terkait karir atau pekerjaan. Tapi, teman-teman juga perlu perhatikan, Saturn di Capricorn ini ada di house atau ada di rumah di berapa, rumah ke berapa di bercar kamu, dan degree atau derajatnya di berapa, serta dampaknya atau aspeknya dengan planet selain itu apa. Kenapa? Karena walaupun kamu dengan teman kamu sama-sama punya Saturn di Capricorn, tapi kalau degree atau derajatnya beda, lalu dampak placement, aspek dengan planet lain juga berbeda. Otomatis hasilnya, resultnya, pengalaman yang kalian jalani juga beda-beda. Dampak penyeluruhnya, dampak bigger picture-nya, dampak dalam gambaran lebih besarnya, itu pasti beda-beda. Hanya saja, pasti kalian dalam hidup itu perlu belajar banyak tentang memaknai slow and steady wins the race. Pelan-pelan aja, nggak usah ngegas. Pelan-pelan juga tetap berproses kok. Walaupun mungkin rawan banget buat teman-teman yang punya placement Saturn di Capricorn, merasakan, hidupku udah nggak kemana-mana. Tapi temanku udah jalan ke sini, temanku udah jalan ke sana, dan kamu ujungnya capek sendiri. Kalian itu punya bakat kepemimpinan yang besar. Punya leadership skills yang besar. Sangat-sangat pragmatis, sangat-sangat terstruktur, dan sangat mungkin untuk kalian itu bisa mendapatkan kesuksesan di bidang-bidang karir, misalnya jadi public figure, atau jadi politisi, atau jadi pemimpin perusahaan, atau pemimpin dalam cara apapun. dan aku bilang tadi mungkin progresnya tidak mudah. Tapi perjalanan hidup yang kamu jalani itu membuatmu mau tidak mau bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berdeterminasi tinggi, atau punya passion, punya kegihahan tinggi, yang membuatmu jadi semakin tangguh, jadi lebih kuat seiring waktu. Trigger warning, teman-teman yang punya placement Saturn di Capricorn ini memang rawan self-blame, atau rawan self-hate, rawan membenci dirimu sendiri, yang sangat mungkin kamu bisa jatuh ke titik depresi. Tapi seiring waktu, kalian akan paham pentingnya berdamai dengan rawitamu, berdamai dengan hidupmu, dan meningkatkan iman atau level spiritualitas, level kepercayaan kamu dengan semesta. Lucunya adalah, aku tuh sebetulnya rekam ini subuh-subuh, dan di belakang rumahku tiba-tiba ada suara azan. Kalau kalian kedengeran, nih, backgroundnya ada suara azan. Dan aku baru ngomong tentang teman-teman yang punya placement Saturn di Capricorn, seiring waktu, kamu akan belajar banyak tentang meningkatkan iman, dan tidak berlarut-larut mengizinkan dirimu terbawa oleh pikiran negatif, overthinking, atau kebiasaan menyalahkan dirimu sendiri, atau menekan kebutuhan kamu untuk mengekspresikan diri, atau bahkan terlalu kaku dan terlalu konservatif. Kalian akan belajar banyak seumur hidup kamu untuk menghargai perubahan, untuk menghargai seni mungkin, atau menghargai bakatan talenta lain yang mungkin kamu miliki, untuk menghargai newness, inovasi, hal-hal baru, beradaptasi dengan hal-hal baru, supaya kamu tidak terlalu kaku, atau bahkan tidak terlalu merasa diasingkan, karena kekakuan yang kamu miliki, atau karena tendensi kamu tuh kaku. ini bukan suatu hal yang negatif ya, hanya saja, ya, the biggest lesson for Saturn in Capricorn people, may really include, you guys need to open up. Pelajaran terbesar yang mungkin dihadapi, dan dialami oleh teman-teman yang punya placement Saturn di Capricorn adalah, jangan takut untuk membuka diri, pada hal-hal baru, perubahan, atau situasi-situasi baru. Dan izinkan dirimu untuk mengalir, dan beradaptasi, dalam perubahan. Terlepas dari apa pun rintangan, atau hambatan, yang mungkin kamu alami. Kalian ingat gak, simbol kalau kalian tahu, dan kalian juga tertarik untuk belajar astrologi, which I assume you guys, dengan asumsiku, kalian tuh sebetulnya tertarik untuk belajar lebih dalam tentang astrologi, kalau kamu dengerin video ini. Capricorn itu kan simbolnya, eee, goat. What is goat? In bahasa Indonesia. Eee, kambing ya, kalau gak salah. Sebentar, aku gak mau sotoy, tapi coba kita sambil google. Eee, eee, simbol Capricorn itu, kambing yang naik gunung, kalau aku gak salah. Lucunya adalah, ini aku udah dua kali typo, udah dua kali salah ketik. Memang kalian perlu belajar banyak tentang menghargai kesabaran sih. Sabar, tapi tidak tergesa-gesa. Sabar, tapi, kamu daki, daki gunung, menuju kesuksesannya dengan kesabaran, dengan kegigian. Tidak mudah menyerah. Oh, last but not least, teman-teman Saturn di Capricorn, kalian punya tendensi, mudah menutup diri. Atau takut buat percaya sama orang lain. Tapi, seiring waktu, kalian akan belajar, kalau, tidak apa-apa untuk buka diri, buka hati, dan belajar percaya sama orang lain. Karena, tidak semua orang, hadir hanya untuk menyakiti kamu. Dan, kalian akan, lebih belajar lagi, tentang, quality over quantity. Kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlah. Mungkin ini ada kaitan dengan, apa yang kamu anggap berharga, secara materi. Atau secara koneksi dengan orang lain. Siapa orang-orang yang kamu anggap berharga, dan mau kamu perjuangkan. Mau kamu pertahankan, untuk tetap ada, dan hadir dalam hidupmu, dalam cara apapun. Oke, aku rasa ini semua, untuk teman-teman yang punya placement, Saturn di Capricorn, walaupun ya, seperti aku bilang tadi, ini tetap adalah general reading, tapi semoga pesan yang aku sampaikan, bisa bermanfaat, buat kalian dalam cara apapun. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like. Kalau kamu juga merasa ini resonate, jangan lupa untuk like. Kalau kalian penonton baru, jangan lupa subscribe dong, supaya kamu gak ketinggalan, konten-konten menarik lainnya, yang bisa dibagikan oleh Delusion Priestess. Oh iya, jangan lupa untuk kuala aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter ya, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Anyways, sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.